Intro Ya masih bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara membahas mengenai ekonomi Indonesia tertular Wabah virus corona Ibu tadi kalau saya menjanjikan untuk membahas Apa dampak lagi di sektor pariwisata Apakah pihak Stindo sudah mengkalkulasikan ke depannya Jika ini masih terus terjadi dalam setahun 2020 ini Berapa jumlah yang akan turun begitu Apalagi sebenarnya Indonesia belum ada yang terjangkit corona Sudah seperti ini dampaknya Jadi kalau saya pikir nanti katanya bulan April atau May Sudah pasti sama sekali tidak ada Karena virus ini sudah mati dengan sendirinya Karena panas dan karena summer di sana Jadi kalau terjadi sampai setahun ini Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi Dari pariwisataan Jadi saya kira tidak akan terjadi seperti itu Saya kelihatannya obat-obatannya sudah ada Bukan ada tetapi Kemarin terakhir 900 orang sudah pulang dari rumah sakit Karena bulih Kemudian pemerintah Cina menurut saya itu sangat amat luar biasa Menghadapi ini dengan membuat rumah sakit yang dalam 14 hari atau 10 hari Kemudian juga dia menutup juga seluruh Hubei Provinsi Hubei dan sebagainya itu Saya kira ini mudah-mudahan ya Kalau prediksi saya tidak melesat mungkin dalam satu bulan ini kita sudah selesai Satu bulan ini sudah selesai Bu Apakah teman-teman di Astindo begitu bergerak cepat dengan mungkin meminta bantuan masker Atau apapun yang bisa membantu agar wisatawan nyaman Selama ini yang datang ke sini itu Ini kan baru dua minggu yang betul-betul intensif yang berkurang Kepar wisataannya itu Jadi yang begitu datang mereka dikasih sanitasi gitu ya Kemudian nanti di Astindo Fair juga kita akan memberikan Apa sih namanya hand sanitizer Hand sanitizer dan sebagainya itu Itu yang dapat kita lakukan Dan kemudian ini yang PR exercise Kita terus-menerus memberikan informasi Good newsnya gitu ya Jadi good news ini memang setiap hari terjadi good news Orang sudah pulang dari rumah sakit, sudah sembuh Obatnya juga kemungkinan besar sudah bisa ditemukan Jadi good news ini harus diteruskan gitu kepada publik Ya optimisme itu harus dibangkitkan kembali Karena ini heboh banget loh sebetulnya Hebohnya yang overreactive kalau menurut saya Yang hal-hal lain yang sebetulnya lebih jauh, lebih berbahaya tuh Hoax yang beredar juga berpengaruh Ibu? Banget, saya kira itu sangat terjadi Orang kita tuh udah gak tau lagi mana yang benar, mana yang gak benar gitu ya Jadi itu yang harus dididik terus atau ditrain terus Bahwa kamu harus hati-hatilah terhadap Berita-berita yang berselibiran di mana Di TV, eh bukan sorry TV sih enggak ya Di media sosial dan sebagainya Baik, kalau pariwisata hingga Menurut data dari Ibu Eli Mas Bima 2,2-2,3 juta begitu Warga Cina yang berinvestasi untuk pariwisata di Indonesia Apakah ini jadi tonggang juga untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan turun tahun ini? Iya, kemarin kita lihat di 2019 full year pertumbuhan ekonomi kita Cuma 5,02 persen ya Sehingga tahun 2020 kemungkinan besar Memang mau gak mau harus di diskon Kemungkinan akan 4,8 4,7 sampai 4,8 persen Karena kita melihat SARS itu bertahan 9 bulan Semoga ini tidak selama SARS ya Pada waktu 2002-2003 Bertahan 9 bulan itu mengkoreksi ekonomi sampai 0,8 persen Sehingga kita melihat channel-channel mana saja Nah sekarang yang perlu disiapkan adalah antisipasi Jangan sampai merosotkan Itu kan tadi pengamatan ya Yang pertama Sense dari pemerintah terkait dengan kesehatan Patut kita acungi jempol Yang artinya ada krisis center di situ Sampai kemudian WNI yang dari Wuhan Ada semacam isolasi khusus di Natuna Tapi di sisi yang lain yang lebih penting ini adalah Ada semacam krisis center untuk ekonominya Jadi sektor pariwisata yang terdampak Kita usulkan beberapa poin Misalkan yang pertama adalah penangguhan pajak sementara Setidaknya ada waktu longgar atau ada nafas ya Mengatur nafas ulang selama beberapa bulan gitu ya Bisa dibebaskan dari PPN kemudian PPH Yang kedua kami juga melihat pentingnya Maskapai kita khususnya yang punya penerbangan internasional Dan dikendalikan pemerintah kan BUMN Garuda Bisa memberikan semacam potongan harga Karena kita bisa mengharapkan dari Eropa Amerika Serikat Ini masih mau berkunjung ke Bali gitu ya Ini ada dikendali pemerintah Tinggal pemerintah mau atau tidak gitu Yang ketiga yang kita pikirkan penting adalah Banyak pengusaha yang terdampak di Bali ya Itu juga punya pinjaman Dengan bank-bank BUMN misalnya Jadi bisa gak ada skenario semacam penangguhan Pembayaran cicilan pokok dan bunga Sementara waktu katakanlah sampai krisisnya reda Hal-hal itu untuk memancing ya Mas BUMN? Iya sehingga ada stimulus Karena pemerintah Cina luar biasa ya Dia mengeluarkan kalau tidak salah 174 miliar ke dalam sistem perekonomiannya Menyuntik likuiditas Sehingga banyak pengusaha itu bisa cepat recovery Dan kemudian memangkas suku bunga acuan Itu yang dilakukan di Cina Nah kita belum melihat dari sisi ekonomi tadi Keluhan sudah banyak tapi paket kebijakan Khusus untuk pariwisata ya Ini belum ada Apa yang menyebabkan pemerintah seakan-akan masih hold on gitu? Kenapa tidak segera memberikan kebijakan seperti yang Cina lakukan? Ya karena yang pertama saya bisa pahami ya Dari sisi kebijakan perpajakan Tahun 2019 pencapaiannya relatif rendah Jadi kalau terlalu banyak memberikan insentif Khawatir nanti rasio pajak kita makin turun Kira-kira makin kecil Jadi ini yang jadi pertimbangan APBN diselamatkan atau pariwisata yang diselamatkan Tapi kalau dalam cara berpikir yang benar ya Artinya kita memandang dampaknya ini bisa luas Menyelamatkan sektor pariwisata Karena penyumbang devisa ada dari sana Itu lebih utama dibandingkan dari APBNnya sendiri Jadi ini politik anggaran aja Baik-baik Ibu sudah ada komunikasi dengan kementerian pariwisata terkait ini? Sudah kita sudah bicara Namun kelihatannya kementerian pariwisata masih sibuk ya Karena mereka restrukturisasi dan sebagainya itu Cuma yang dikatakan Mas Bimai ini betul ya Pariwisata itu menyumbang 10% loh dari bidik kita Seluruh dunia juga 10% sekitar 10,8% Dan juga tenaga kerja Jadi sekitar 10% juga dari keseluruhan orang Indonesia Yang bekerja itu 10% juga sekitar 13 jutaan Jadi dampak itu akan luar biasa ya Jadi mudah-mudahan aja ya Saya kira kita akan lebih cepat bisa pulih kembali Ini tergantung dari pemerintah Cina Sebetulnya pemerintah Cina Namun selain daripada itu Mungkin yang dapat kita lakukan adalah Juga lebih memberikan stimulus kepada yang domestic travel Domestic travel itu saya ingat pada tahun 2003 Dimana ada bom Bali kemudian ada SARS itu Itu domestic travel atau yang antara Indonesia aja Yang sangat membantu perekonomian Indonesia Dan juga orang-orang yang bekerja di sektor pariwisataan Waktu itu yang nganggur itu banyak sekali Tapi kemudian pada saat itu Saya kebetulan ikut juga Membuat suatu semacam cat travel fair Yang hanya untuk domestic saja Jadi untuk domestic travel Yang dikatakan Mas Bima itu adalah juga Bahwa kita harus minta kepada Garuda Atau National Carrier Atau pokoknya perusahaan-perusahaan penerbangan Untuk mengurangi harga Karena ini banyak yang nganggur Mas Jadi ada pesawat-pesawat yang nganggur Yang kecil yang sudah pasti nganggur Ada juga yang kemana-mana Ada beberapa pesawat yang juga Kalau sekali jalan malahan rugi gitu ada juga Jadi kita pakai itu sebagai suatu stimulus kepada domestic market Dia harus dialihkan gitu Dia dialihkan Domestic market itu besar sekali Ratusan juta ya Movementnya itu luar biasa Dan mereka spending Mereka itu spending Jadi bukannya cuma jalan-jalan gak beli apa-apa Mereka belanja, mereka makan dan sebagainya itu Jadi saya kira Yang paling harus dilakukan pada saat ini adalah Mengurangi harga Atau fair ticket dari yang domestic Yang kedua adalah ASEAN Kita tuh punya suatu strategi sebetulnya ya Yang namanya intra-ASEAN travel Intra-ASEAN itu kan gak kenalah Boleh dikatakan hampir tidak kena virus ini Dan juga it's so easy Tiga hari bisa kemana Tiga hari bisa kemana Nah itu juga suatu hal yang harus dipikirkan Antara negara-negara ASEAN ini Bikin misalnya sepertinya ASEAN fair Jadi misalnya dengan harga 200 dolar Kamu bisa pergi dari Medan sampai ke Filipin Atau kemana dan sebagainya itu Dua atau tiga Jadi itu yang harus dilakukan secepat mungkin gitu Nah kita di ASEAN Saya juga kebetulan dari ASEAN travel association Sudah ada omongan itu? Sudah ada pembicaraan seperti itu Karena memang itu penyelamat Sebenarnya kita sih Ada 10 negara ASEAN Ada 500 milion people Yang tinggal di negara Negara 10 negara ini gitu ya Kalau ini aja mundar-mandir-mundar-mandir 10 persennya itu udah Udah lumayan ter Ter ini Kalau tidak menutupi Ya kehilangan penerbangan yang Cina itu ya? Mungkin tidak ya Tetapi akan sekali mengurangi sekali Ya kemudian bukan hanya kita kan Negara-negara Singapura, Malaysia Dan semua negara-negara ASEAN juga sangat amat menderita Ya gara-gara yang Cina ini Karena Cina itu kuat sekali Perjalanannya ke luar negeri Baik Mas, memang kalau Anda amati Atau mendengar penjelasan dari Bu Eli tadi Apa yang bisa mungkin dikopi Atau dicontoh dari Cina Pemerintah Cina Oleh pemerintah Indonesia Untuk kebijakannya Ya yang pertama tadi ya Mengendalikan informasi-informasi yang Hoax ya Atau informasi yang membuat orang resah gitu ya Daerah mana yang kena Informasi apa itu kan sebenarnya sudah Secara gamblang diberitakan oleh pemerintah Jadi kalau ada informasi-informasi yang di luar Dari sumber yang resmi Ya pemerintah harus melakukan counter opinion disitu ya Atau klarifikasi Jadi tidak resah ya Yang kedua Yang dilakukan oleh pemerintah Cina Tadi melakukan banyak sekali Insentif dan stimulus Dan ketiga mungkin Saya sepakat tadi ya Bahwa sekarang ini eranya milenial Ada 90 juta orang milenial di Indonesia 18 sampai 35 tahun Ini mereka rela berhemat makan sehari-hari Asalkan bisa traveling Nah kita harus membalik kondisi ini Dimana justru tidak banyak WNA atau tidak banyak Wisman di Bali Ini kesempatan bagus buat anak muda justru traveling murah meriah di sana Itu yang harus dilakukan Tapi kan sekali lagi terganjal oleh harga tiket pesawat yang memang masih belum ramah ke milenial Nah jadi ini yang harus diatasi oleh pemerintah Karena ini yang ada dalam kendali gitu ya Tinggal nanti travel fair ya promosi-promosi wisata Jadi segala sekretar harus bersinergi ya Untuk membantu terciptanya wisatawan domestik untuk bisa lebih menutupilah Paling tidak membantu mengurangi adanya kehilangan wisatawan dari Cina Tapi sampai sekarang kayaknya belum begitu berhasil Mungkin dengan administrasi atau manajemen yang baru ini bisa kita dapatkan harga yang lebih baik Jadi ini yang harus betul-betul digalakkan gitu ya Banyak sekali kan kita selama ini yang tadinya besar sekali domestik travel Turism ya bukan business ya Itu berkurang gara-gara harga tiket yang mahal gitu ya Dan saya juga mengerti dari sudut Garuda karena baru pertama kali Garuda tuh untung mas Dari beberapa tahun ini Itu pun dikoreksi jadi rugi lagi Itu pun dikoreksi jadi rugi lagi Ini yang untung beneran kok Jadi untung beneran karena saya juga mengerti bahwa yang selama ini gak pernah untung Tiba-tiba untung ya karena harga tiket itu Y-class yang kita kan Yang kita kan Y-class itu adalah yang paling tinggi harga yang paling tinggi Jadi kita udah minta kepada via Garuda Asti udah minta kepada Garuda untuk membuka the subclasses Subclasses itu yang lebih rendah lah Di beberapa hari aja yang gak usah pada waktu WN misalnya gitu Beberapa hari yang jadi bisa orang-orang ini teman-teman kita yang bisa melakukan perjalanan di domestik Baik-baik Mas Bima kalau tadi Anda menyebutkan perlunya pemerintah memberikan stimulus begitu terkait dana Apakah Indonesia bisa melakukan hal itu di tengah? Ya mungkin kita masih berjuang untuk perkembangan ekonomi Bisa ya sangat-bisa ya sangat mungkin ya Pertama kapasitas fiskal ini sebagian besar fiskal itu habisnya untuk belanja pegawai Dan untuk belanja yang sifatnya konsumtif Kalau itu bisa realokasi untuk menstimulus sektor yang produktif Karena pariwisata ini sektor yang produktif Jadi ini masih ada ruang untuk melakukan itu Dengan banyak strategi fiskal Yang kedua saya kira stimulus yang paling mungkin Itu adalah menurunkan suku bunga Karena ini juga menjadi relief Setidaknya kalau cicilannya tetap Tapi bunganya relatif lebih rendah Pengusaha akan lebih punya ruang untuk recovery Yang ketiga saya kira promosi keluar ini harus dilakukan Ini stimulus yang memang relatif memakan waktu ya tidak mudah Satu hal kita bicara soal Wisman di luar dari Cina Yang cukup besar masuk ke Indonesia Tahun lalu itu justru dari Amerika dan Rusia Masing-masing tumbuhnya itu di atas 20% Rusia itu 26% full year Jadi ini kan yang market yang sebelumnya kita gak lihat Karena pada waktu itu kita bebas visa itu untuk menarik wisatawan dari Cina Tapi padahal banyak market alternatif Tapi ini memang gak bisa dalam waktu yang singkat Tapi hari ini menjadi pelajaran berharga Ketergantungan hanya dalam beberapa market Wisman yang datang Itu ternyata punya vulnerability juga Atau punya semacam ketidakstabilan Ketika ada kondisi force major seperti virus corona Oke baik-baik Kalau kita bicara lagi soal mengenai ekonomi di Indonesia Bursa efek Indonesia apakah sudah ada pengaruhnya Terkait pasar saham dengan nilai yang mungkin turun begitu Mas Bim? Sudah IISG terkoreksi cukup dalam ya Dalam beberapa minggu terakhir ya Karena yang menarik adalah yang resah terhadap pasar keuangan ini Justru bukan investor asing dulu awalnya Tapi yang lebih resah adalah investor dalam negeri Apa alasannya? Mereka melihat hubungan Indonesia dengan Cina ini makin akrab Tapi ternyata punya resiko yang cukup besar Karena efeknya sangat cepat ya Sehingga investor-investor ini lebih misalkan menemukan uangnya Memberikan uang misalkan ke deposito Atau ke emas ya Atau ke surat utang Jadi menyelamatkan dananya Betul ya Baru kemudian disusul oleh para investor asing yang memang lebih hati-hati ya Sekarang ini kan kondisi seperti yang Busri mulai dibilang Ini kan berubah dari yang awalnya 2020 harusnya ada sedikit relief optimisme Karena perdagangan mulai membaik antara Amerika dengan Cina Eh tiba-tiba tidak ada satupun ekonomi yang bisa memprediksi Coronavirus ini dampaknya cukup besar Baik, tapi ini menarik Apakah ini juga ada pengaruhnya mengenai politik begitu? Iya saya kira jelas ini momentum sangat bagus ya Bagi Amerika Serikat khususnya yang sedang berkonflik ya dengan Cina Intinya negara-negara yang sedang tidak happy melihat perkembangan Cina yang cukup besar Sehingga muncullah kemudian momentum Yang mungkin mereka juga tidak persiapkan sebelumnya ya Tapi momentum ini digunakan dengan sangat baik Sehingga Cina sekarang merasa terisolasi khususnya dari barat Bukan dari Asia dulu, tapi dari barat Nah ini ada pemain intelektual-intelektual di belakangnya yang membuat tadi overreact Jadi seakan-akan corona ini adalah wabah mematikan yang bisa memusnahkan ratusan juta orang Kira-kira begitu Sehingga hubungan dagang sampai hal yang kita bilang tidak masuk akal ya Seperti di luar dari bahan makanan itu mau di stop impornya Nah ini yang kita lihat Ini menarik, apakah ini menjadi bom abad terkini begitu ya Untuk bisa mengacurkan suatu negara Kita akan bahas saat lagi, Pak Mirsa, tetap bersama kami di Indonesia Bicara Terima kasih telah menonton!